bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya sedikit akan share berbagi tentang instalasi dan konfigurasi ARD aplikasi rapot digital seperti apa caranya mengingat saya sedikit menyimak pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan proktor yang terutama yang pemula itu ada beberapa kesalahan yaitu menjalankan langsung ARD yang VDA nya ini double click langsung, nah padahal itu tidak benar ya caranya, oke langsung saja, pertama silahkan teman-teman persiapkan VDA terbarunya jika belum ada nanti silahkan dilihat di video ini konfigurasinya mulai dari download kemudian konfigurasi kemudian melengkapi profil dan lain sebagainya ini saya sudah menyiapkan ya ada 7 tahapan untuk melakukan ARD ARD oke, silahkan siapkan kemudian virtual box nya juga minimal versi 5.2 kemudian Windows sistem operasinya harus 64 bit ya biar maksimal walaupun 32 bit juga bisa ya tapi saya menyarankan harus menggunakan 64 bit cara melihat 64 bit atau 32 bit nya di bagian komputer oh ini biasanya disk komputer atau main komputer klik kanan pilih properties saja nah disini disini ada sistem tipe 64 bit operating system oke silahkan teman-teman kalau yang belum ada download link nya ada di video deskripsi ini oke langsung saja pertama install terlebih dahulu virtual box nya virtual box nya setelah di download nah seperti ini cara install nya teman-teman teman-teman bisa menggunakan versi 5.2 atau versi di atasnya tinggal di klik saja ya extensi nya seperti ini .exe next next gak ada yang di ini next yes install sambil proses lihat konfigurasi jaringannya di bagian ini ya open klik kanan open network and internet setting change adapter option nah pastikan teman-teman virtual box host only nya sudah terinstall ya sudah terinstall silahkan di atur atau di setting IP address nya dengan cara klik kanan pilih properties kemudian di bagian TCP IP4 nah kalau masih seperti ini dirubah saja yang ini yang ketiga kosong misalkan ininya 11 aja gak apa-apa 111 oke oke nah ini virtual box sudah selesai di ini dijalankan klik finish saja oke kebetulan saya sudah menginstall ya sebelumnya bagaimana cara konfigurasinya silahkan teman-teman simak pertama bikin baru kemudian ini namanya ini bebas namanya bebas tapi diusahakan jangan menggunakan spasi misalkan ARD semester genap nah untuk tipe ini juga banyak perdebatan walaupun sebenarnya ini bebas 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 saja mau menggunakan window mau menggunakan linux solaris tapi untuk menyamakan persepsi silahkan gunakan linux 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 yang mana ini bebas juga sebenarnya bebas tapi gunakan yang 64 bit contohnya seperti ini walaupun vda ini dipakai di install menggunakan linux saya coba menggunakan tipe window yang penting 64 bit lanjut kemudian geser jangan sampai melebih warna oranye lanjut gunakan berkas yang ketiga virtual yang ada pastikan teman-teman sudah mendownload ARD misalkan yang ini klik buat sampai disini masih belum selesai harus ada diatur lagi pengaturan klik pengaturan atau setting kalau bahasa inggris kemudian di bagian jaringan nah di bagian ini silahkan teman-teman pilih ini aja dulu adapter hanya host hanya host kemudian virtual box kemudian adapter 2 pilih nut oke untuk jaringan untuk jaringan silahkan agar lebih jelasnya kalau teman-teman pengen menggunakan hotspot atau pengen menggunakan IP publik biar bisa diakses menggunakan internet atau hanya laptop sendiri saja silahkan simak videonya di bagian 3 cara nah ini cara pengaturan jaringan ARD ini juga bisa diterapkan ya di USBN UMBN silahkan lihat videonya yang ini lebih jelasnya ya oke kali ini ini aja ini bagian jaringan adapter host only dan nut oke setelah itu silahkan dijalankan nah oke sedang berjalan untuk tahapan selanjutnya yang harus teman-teman kerjakan ya setelah instalasi silahkan lengkapi profil caranya kemudian data guru data siswa input nilai KKM cetak ARD kirim data ke madrasa server pusat silahkan lihat di bagian deskripsi oke untuk teman-teman yang ingin gabung juga di whatsapp madrasa hebat bermartabat yang sesi 2 sudah saya ini lihat aja linknya di bagian bawah ya bagian bawah deskripsi oke ini sudah jalan pastikan teman-teman ip-nya untuk versi yang terbaru itu ip 102 jadi nanti di bagian browser-nya silahkan buka google chrome atau opera atau mozilla firefox ketik 192 168 0 102 enter nah ini silahkan login sesuai jenjangnya baik mi mts ataupun ma ya kalau mts misalkan ini klik kemudian username-nya apa username dan password-nya pastikan username dan password-nya udah ini kalau seperti ini salah ya karena username dan password-nya salah ini juga aduh yang mana bentar karena banyak sekali ulangi lagi yang ma ma itu nah ini udah login silahkan untuk yang lainnya teman-teman baca kemudian untuk melengkapi profil dan lain sebagainya sudah saya siapkan di bagian ini tutorialnya oke terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa juga subscribe channel madrasah hebat bermartabat terima kasih selamat menikmati